Dan para teologi, apa kata dia? Salah satu kebodohan umat Islam itu adalah Ketika dia sholat, kemudian dia kentut Yang kentut tempatnya berbeda, yang buduk tempatnya berbeda Tuh iya itu Kedah itu kalau dinalar dengan akal tak masuk itu Bapak Ibu Kenapa dia wuduk Sementara yang kentutkan pantatnya, kata dia Kenapa yang dibasuh muka Itu kalau orang yang tak mengerti Tak jadi, sehingga ada pemahaman Kami tidak wuduk Wuduk itu salah, yang betul itu apa mandi Karena semuanya dapat basah, kata dia Termasuk pantat-pantat tadi Saya bilang, ini kacau kalau ini memang Paham-paham seperti ini Tapi memang ada paham-paham yang seperti ini itu muncul Kenapa? Karena menggunakan akal tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Di subuh hari ini, kita coba kembali mengkaji Meneruskan kajian kita yang kemarin Yang telah kita sampaikan tentang sekulerisme dalam Islam Atau sekulerisme Virus penyakit Yang sedang menjalar di muka bumi ini Baik di sini, di Indonesia Di mana-mana Ini virus Yang oleh semua negara sudah merasakan Tidak nikmatnya dengan virus tersebut Virus ini disebut dengan sekulerisme Menjauhkan umat dari nilai-nilai agama Baik dalam urusan politik Dalam urusan kenegaraan Dalam urusan agama Baik dalam urusan pendidikan Baik dalam apapun Dalam setiap lini kehidupan Memang tujuan mereka adalah untuk menjauhkan nilai-nilai agama Karena memang bahasa mereka begitu Kami mungkin tidak menjauh Kami tidak menginginkan kalian keluar dari agama Tapi kami menginginkan kalian keluar daripada nilai-nilai Islam Atau nilai-nilai agama tersebut Bapak ibu sekalian yang berbahagia Allah berkata dalam surat Ali Imran ayat 85 itu Kemudian Allah kata juga dalam Al-Quran Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang sangat-sangat populer Oleh sebagian ulama Berbeda pendapat tentang pemahaman ayat ini Bukan pemahamannya Tentang sebab nuzulnya Hari ini kata Allah Aku sempurnakan bagi kalian Agama kalian Aku sempurnakan juga kepada kalian Ni'mat-ni'matku Dan aku rida bagi kalian Agama Islam Ini penting Bapak ibu untuk dipahami Ada yang mengatakan Para ulama Quran itu mengatakan Ahlul Quran mengatakan Ayat ini adalah ayat yang terakhir kali turun Tapi Ada juga yang mengatakan pada ayat yang lain Seperti Imam As-Suyuti Kalau saya tak salah dalam tafsirnya itu Dalam kitabnya itu mengatakan Yang terakhir kali turun Dalam perbedaan pendapat para ulama Itu salah satunya adalah ayat Al-Yawma Akhmaltulakum Apa maksudnya kata para ulama Hari ini kata Ini menunjukkan bahawa kondisi Ketika ayat ini dibaca Itu para sahabat Nabi sedih Al-Yawma Akhmalkan Nabi berdiri Kalau saya tak salah Nabi berdiri di atas mimbar Kemudian Nabi sampaikan Al-Yawma Akhmaltulakum Dinakum Wa atsmamtu alaikum ni'mati Wa raditulakum ul-islamadina Para sahabat-sahabat Nabi bergembira sangat Dengan kondisi ayat ini Berbahagia Karena Allah telah menyempurnakan agama itu Bagi mereka, bagi kita Tetapi Ada salah satu diantara sahabat Nabi Yang menangis Terisak-isak Ketika sedang menangis Terisak-isak Di antara orang-orang yang sedang berbahagia Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain Mengapa Pada saat orang-orang berbahagia Engkau menangis Kemudian beliau sampaikan Kalaulah sudah kesempurnaan agama Allah berikan kepada kita Kata dia Berarti tandanya Risalahnya Nabi selesai Artinya apa Nabi akan meninggalkan kita Inilah pemahamannya Yang dirasakan oleh beliau Bahwa Menangisnya dia Bukan hanya karena kepergian Nabi saja Maka akan muncul Hal-hal yang tidak diinginkan ke depan Dalam satu kitab Judul buku itu namanya Armageddon Yang pernah baca buku itu Armageddon pernah ibu baca ibu? Belum ya? Di dalam buku Armageddon itu Yang nomor pertama sekali Tanda datangnya hari kiamat kecil itu Tanda datangnya hari kiamat kecil Itu yang pertama adalah Lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW Yang keduanya Meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW Jadi lahirnya Nabi itu Tanda datangnya hari kiamat Maka meninggalnya Nabi Juga bagian daripada Tanda datangnya hari Hari kiamat Meskipun kecil Tetapi para ulama Para sahabat Nabi ketika itu Yang tahu kondisi ini Menangis Apa yang dia tangisi Yang pertama yang dia tangisi adalah Akan perginya Orang yang mereka cintai Orang yang agung Yang maksub bagi mereka Orang yang sangat mereka cintai Mereka temani Baginda Nabi Muhammad SAW Bagi mereka orang yang dicintai Itu yang sangat dicintai Bahkan lebih dicintai Daripada diri dia sendiri Kata Nabi dalam riwayat yang lain itu Yang ada tiga perkara Yang ada dalam diri seseorang Kalau tiga perkara ini Kata Nabi ada dalam diri seseorang Dia berhak mendapatkan Wajada fihi halawatul iman Dia berhak mendapatkan Manisnya iman Salah satu diantaranya An yakuna An yakuna Allah wa rasulah Ahabdu ilaihi Dia lebih cinta kepada Allah Dan rasulnya Daripada diri dia sendiri Daripada dia sendiri Jadi bapak ibu sekalian Yang berbahagia Ada kitab berjudul Al-Wala' wal-Bara' Al-Wala' wal-Bara' Buku ini sangat tenar Di kalangan para ulama' Ini tentang Loyalitas seorang muslim dan mu'min Kepada mu'min yang lain Dalam kitab tersebut juga membahas Bagaimana seorang mu'min itu Bisa cinta terhadap saudara seiman dia Nah salah satunya adalah Yang pertama itu Tentang halawatul iman tadi Orang yang lebih mencintai Allah dan rasulnya Ketimbang diri dia sendiri Ini yang agak sulit hari ini Ini yang agak sulit hari ini nampaknya Ketika Nabi Dicaci, dimaki dan dihina Nabi mungkin tak ada masalah Hari ini tak ada Nabi Umat mu'min pun tak berani nak marah Umat mu'min pun mungkin marah Tapi tak berani berbuat apa-apa Ketika Nabi dicaci dan dimaki Bahkan yang mencaci dan memaki Justru juga orang-orang yang Muslim Orang-orang yang berada dari Agama Yang pernah Dibawa oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Kunci keimanan Yang disebut dalam hadis tersebut Bagaimana Kita mencintai Nabi dan rasulnya lebih Nah apa yang dicintai daripada Nabi Sunnahnya Hari ini kita nak ketemu dengan Nabi Tapi cara kita cinta kepada Nabi adalah Akhlak kepada Nabi Kemudian iman-iman kepada Nabi Kemudian akhlak kepada Nabi Itu cara kita cinta Nah salah satu bentuk akhlak kepada Nabi itu adalah Sunnah-sunnah Nabi Menjalankan sunnah-sunnah Nabi Nah kebalikatnya adalah Kebencian seseorang terhadap Nabi Berarti dia sedang tidak menyukai sunnah-sunnahnya Nabi Atau disebut dengan ingkar sunnah Atau mengingkari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad S.A.W Termasuk salah satu orang-orang yang memperolok-olok Sunnah Nabi adalah Orang yang mengingkari dan tidak mahu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Orang yang tak mahu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Dalam satu sisi Dia sampai pada tingkatan ingkar Itu orang-orang yang mengolok-olok sunnah Nabi Dan ini hati-hati Dan orang yang mengolok-olok sunnah Nabi Kata Dr. Aid Al-Karni dalam kitab Dia salah sunnah alamatan lil munafik 30 tanda orang munafik Yang pernah kita bahas dulu Itu salah satu tanda dari 30 itu Adalah mempermainkan dan mengolok-olok sunnah Nabi Itu tanda orang munafik Tandanya munafik apa? Munafik besar Bukan munafik kecil Jadi hati-hati Bapak Ibu Dengan semua yang diturunkan oleh Allah Dan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W Kita kokohkan diri kita Untuk bismillah istiqamah dalam menjalankan kebaikan Nah, ayat yang turun tadi Itu dipahami oleh para sahabat Pertama, bahwa Nabi akan meninggal Itu kesedihan yang ditangkap oleh para sahabat Yang kedua Tidak ada lagi orang yang akan memperbaiki kesalahan Kalau selama ini Kata sahabat, kalau ada yang salah Tinggal datang sama Nabi Nabi kata Ini yang betul begini, yang salah begini Sehingga nampak tahu benar-salah itu Tidak perlu Cari-cari kemana-mana Tinggal datang kepada baginda Nabi Yang kedua Sekarang Nabi tak ada lagi Kata para sahabat Kalau Nabi sudah meninggal Tak ada lagi Maka apa yang harus dilakukan Para sahabat masih ada Ketika sahabat Nabi masih ada Masih bisa bertanya kepada para sahabat Ketika sahabat Nabi Dianggap juga baik Di apa yang dilakukan oleh sahabat Itulah yang dilakukan oleh Nabi Karena sahabat Nabi melakukan Mesti diketahui oleh Nabi Sahabat Nabi tidak akan melakukan sesuatu Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Baik dalam konteks ibadah Singkat cerita Meninggal para sahabat Dari sekian banyak nama-nama para sahabat tadi Kemudian muncul tabi'in Tabi'in masih baik Masih bermunculan orang-orang yang salih Pada saat itu Orang-orang yang salih pada masa tabi'in Pada masa tabi'in itu bermunculan Ada namanya Hasan Al-Basri Ada namanya Faid Qasani Dan lain sebagainya Muncul Orang-orang salih Dari segala bidang Hilang tabi'in Naik tabi'at tabi'in Pengikut-pengikut yang salih Dari orang-orang yang salih Tabi'at tabi'in Tersisa Hilang tabi'at tabi'in Tersisa al-ulama Warasatul Ambiya Para ulama' yang mewariskan titah Nabi Yang betul-betul dipegang Yang benar-benar memegang Kemudian Nabi berbicara dalam hadisnya Yang ditakutkan oleh sahabat Nabi Dalam hadis Nabi Dalam hadis Nabi yang kemudian itu adalah Yurfa'ul ilma' Wayafbutul jahlu Kata dia Kelak Yang ditakutkan itu bukan itu Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan adalah Diangkatnya ilmu Maka ditetapkannya kebodohan Artinya apa? Ulama' mengatakan Orang-orang ulama' Ulama' yang salih Naik sedikit demi sedikit Naik itu artinya apa? Meninggal Satu persatu ulama' yang salih meninggal Ulama' yang baik meninggal Yang tersisa apa sahabat? Yang tersisa adalah Al-jahluyasbutul jahlub Tersisa lagi kebodohan saja Artinya yang bermunculan adalah Orang-orang yang merasa pintar Orang-orang yang pura-pura pintar Orang-orang yang memang sok pintar Dan orang-orang yang kemudian bodoh Orang bodoh disini banyak artinya Salah satu pemahaman kebodohan tersebut Mereka mengerti tapi tak menjalankan Mereka mengerti tapi tak menjalankan Itu termasuk dalam kategori orang yang bodoh Orang yang bodoh Orang yang tak mengerti sama sekali Tak tahu dan tak menjalankan Yang kedua Orang yang menjalankan tanpa ilmu Juga dalam kategori kebodohan Yang ketiga Orang yang mengerti tapi tak menjalankan Yang terakhir Yang paling baik itulah itu bukan bodoh Dia mengerti dan dia menjalankan Maka tak masuk dalam kategori Dia masuk dalam kategori bodoh ada tiga Satu dia memang tak mengerti sama sekali Karena memang tak pernah belajar dan lain sebagainya Dikategorikan bodoh al-jahlu Yang kedua Orang yang bodoh tersebut adalah Orang yang menjalankan tanpa ilmu Melakukan sesuatu tanpa ilmu Yang ketiga Yang disebut dengan Mereka tahu Tapi mereka tak menjalankan Apa yang mereka ketahui Ketika kebodohan itu yang merajalela Maka yang muncul yang seperti itu Apa yang ditakutkan oleh mereka Kesesatan Kesesatan yang ditakutkan Kesesatan yang akan menyesatkan mereka Maka Ada satu hadis Yang disampaikan oleh Umar Umar bin al-Khattab Hadis ini mawkuf Mawkuf itu berarti Sampai kepada para sahabat Tapi tak sampai kepada Nabi Tapi derajat hadis ini Sahih Hadis ini Tak sampai ke Nabi Tapi sampai kepada para sahabat Tapi oleh para ulama' hadis Kata hadis ini Sahih Tiga perkara Yang akan menyebabkan Islam ini Hancur Tiga perkara Yang menyebabkan Islam ini Hancur Yang pertama Zalatul alim Zalatul alim Artinya apa? Ulama' Orang alim yang tergelincir Tergelincir baru bahasa di situ Yang kedua Jidalul munafiq bil Qur'an Orang-orang yang munafiq Yang memperdebatkan Al-Quran Orang-orang bodoh Yang berdebat dengan Qur'an Orang-orang bodoh Orang-orang munafiq Yang berdebat dengan orang lain Menggunakan Qur'an Kemudian yang ketiga A'immatul mudillin Au hukmul Hukmul a'immah al-mudillin Artinya apa? Hukum-hukum pemerintah Yang menyesatkan Para pemangku kebijakan Yang mengambil kebijakan Tapi kebijakannya salah Orang-orang hakim Yang keputusan hakimnya salah Orang-orang Ulama' Yang memberikan fatwa Yang sesat Dan lain sebagainya Kata Umar ibn Khattab Tiga perkara Sehingga dalam riwayat yang lain Inna akhwafa ma'akhafu Ala ummati A'immatul mudillin Kata Umar ibn Khattab Yang paling ditakuti oleh Nabi Kala di akhir zaman itu Adalah A'immatul mudillin Orang-orang Para ulama' Para pemimpin-pemimpin Yang menyesatkan Dan ini Bapak ibu sekalian Yang berbahagia Yang ditakutkan oleh Para sahabat Ternyata apa yang ditakuti oleh Para sahabat tersebut Disinggung oleh Buya Hamka Dalam kitab tersebut Bermunculan Orang-orang yang Purak-purak mengerti Bermunculan Orang-orang yang Sok mengerti Bermunculan Orang-orang yang Mengerti Tapi menyesatkan Nah ini yang penting Untuk dipahami Sehingga kata Buya Hamka Keberhatian-hatian Umat muslim di akhir itu Penting Memperkokoh Akidah di akhir zaman Itu sangat penting Ya sebenarnya Tidak harus di akhir zaman Tapi Cobaan terberat Itu ya di akhir zaman Makanya orang yang Hidup di akhir zaman Itu ibarat Hidup di atas Hidup 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 seperti Memegang bara api Kalau tak pandai Cara memegangnya Terbakar Itulah yang sulit Seperti orang yang Berada di atas Ujung tanduk Kalau tak Kalau salah langkah Tergelincir Sama Inilah posisi kita hari ini Bapak Ibu Hanya Hari ini kita Berusaha Mencari tempat Terbaik Di mana yang Betul-betul bisa Kita mempertahankan Akidah dan Keimanan kita Kalau tidak Ia ikut terjerumus Pula kita Nah sementara Satu sisi Kata Ustaz Umar Mita itu Menukil dari hadis Nabi Di sekeliling kita Sedang menggerogoti kita Di sekeliling kita Sedang Mengajak kita Berperang Tapi bukan dengan Cara berperang Pakai senjata Tapi mereka Sedang menggerogoti kita Dengan cara-cara Yang memang Menurut mereka Sedang ampuh Untuk menjajah Umat Islam itu Melalui tangan-tangan Umat Muslim itu sendiri Itulah uniknya Hari ini Bapak Ibu Banyak orang-orang Muslim Tapi anti Dengan keislaman Banyak orang-orang Muslim Tak suka dengan Nilai-nilai Islam Artinya Secara tidak langsung Mereka sedang Menikmati keberhasilan mereka Menjajah umat Islam Tanpa harus Mengotori tangan mereka Caranya adalah Mereka Menghancurkan Islam Dengan umat Muslim itu sendiri Zalatul Alim Orang Islam Al-Munafiq Masih beragamakan Islam A'immatul Muddilin Masih orang-orang Muslim Artinya Ketiga-tiga ini Yang menghancurkan Islam Kata Umar bin Khattab Mereka semua Dari orang-orang Islam Tapi siapa mereka Yang punya loyalitas Terhadap siapa Terhadap musuh-musuhnya Allah Tiga ini Orang-orang Tiga ini Punya loyalitas Kepada siapa Musuh-musuhnya Allah Siapa musuh-musuhnya Allah Adulullah Yang pertama kafir Yang kafir tersebut Yang menentang Allah Tidak ada orang kafir Yang suka sama Allah Itu tak ada Sampai kapanpun Orang kafir Tak akan suka dengan Allah Karena kalau dia Beriman kepada Allah Dia otomatis masuk Islam Ini penting Untuk dipahami Yang kedua Orang Munafiq Yang memang Tidak suka dengan Nilai-nilai Islam Itu musuh Adul Jelas Adulullah Musuh-musuhnya Allah Dan sedang berada Di antara-antara kita Dengan menggerogoti kita Hanya tujuannya Untuk meruntuhkan Nilai-nilai Islam Tadi Nah Kemarin kita sampai pada Nomor yang ke Delapan Bukti nyata bahwa Munculnya orang-orang Yang memang tidak suka Dari orang-orang yang cerdas Yang pintar Atau yang menyesatkan Seorang profesor Menuliskan buku Dengan judul Apakah Al-Quran Kalamullah Atau kalam Nabi Ya itu bagi kita buk Kalamullah Tapi bagi dia Belum tentu Ternyata dia ragu Dengan kalamullah Bahkan Tak ada satupun Yang diucapkan Oleh baginda Nabi itu Itu Hawa nafsu Nabi Tak ada Itu mesti Wahyu Lah kok bisa ada Yang hadisnya Do'if Kok bisa hadisnya Palsu Itu tergantung Pada oknum-oknum Yang mendapatkan Hadis dari Nabi Apa benar Dia mendapatkan Hadis Bisa jadi Ya bisa jadi Tidak Sehingga Kualitas atau Derajat hadis tadi Ada daif Ada hasan Ada palsu Ada benar Ada sahih Itu tergantung Kepada yang mendapatkan hadis Ada orang-orang yang Mengaku dapat hadis Tapi dia tak pernah Ada orang-orang yang Pelaku maksiat Tapi mengaku dapat hadis Hari ini kan dah banyak Jangankan 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 mendapatkan hadis Mengaku mendapatkan Wahyu Saja banyak Dah ngaku dapat Wahyu Pula dia kan Dan itu banyak Bukan hanya Di sini saja Di India Terus sebar luas Orang-orang yang Mengaku mendapatkan Wahyu Dengan model agama Yang berbeda Tapi dia Dia kata Saya dapat Dari Tuhan yang satu Wahyu Ini penting Nah Yang ke delapan Yang kemarin kita bahas Dalam kitabnya Buya Hamka Orang-orang sekuler itu Salah satu virus Yang paling berbahaya Saat ini adalah Sekulerisme Yang oleh Buya Hamka Yang ke delapan Karakter mereka adalah Ketidaksukaan mereka Terhadap Islam Mereka kata bahawa Al-Quran bukan Wahyu Melainkan Karangan Muhammad Saja Dan ini Bapak-Ibu Saya temukan Tadi malam Dalam Pembahasan Ustaz Adi Hidayat Dalam pembahasan Ustaz Adi Hidayat Tentang Al-Quran Ketua beliau Pada masa dahulu Sudah ada Orang-orang yang mengatakan Bahawa Al-Quran itu Bukan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka kata Al-Quran ini Budaya Muhammad Mereka kata Al-Quran ini Karangan Muhammad Mereka kata Al-Quran ini Tulisan Muhammad Tipu daya Muhammad Itu bahasa mereka Dan bahasa ini Kemudian pernah diulang Dalam Website Eramuslim.com Yang sempat ketika itu Juga Diganggu Artinya Tidak boleh lagi Website itu muncul Karena mungkin Kekerasan Atau Kerasnya Pembahasan di dalam itu Tapi sekarang sudah muncul Kembali Tetapi Bapak-Ibu sekalian Yang berbahagia Orientalis Pada tahun 2015 Itu Seorang orientalis Dari Inggris Menemukan Lembaran Al-Quran Yang dia kata adalah Ditemukan 200 tahun Sebelum Muhammad Jadi dia dapat Lembaran kertas Yang berisikan Al-Quran Kemudian Orientalis ini Lakukan uji coba Untuk melihat Manuskrip tersebut Di Inggris Di Inggris itu Tidak usah khawatir Bapak-Ibu Itu percetakan Al-Quran pertama kali Di situ Satu-satunya Percetakan terbaik Waktu itu Di Inggris Bukan di tempat Islam Di Saudi itu baru Di Indonesia Ada di Palembang Itu tempat percetakan Al-Quran Tapi di Inggris itu Sudah dari dulu Termasuk yang pertama Termasuk pertama kali Percetakan Al-Quran Di situ Jadi Apa kata orientalis tadi Ditemukan Lembaran Al-Quran 200 tahun Setelah mereka uji Coba manuskrip tersebut 200 tahun Sebelum baginda Nabi Muhammad S.A.W. Ada positifnya Ada negatifnya Positifnya adalah Mereka mengakui Keberadaan Al-Quran itu Itu yang pertama Berarti mereka mengakui Tetapi Negatifnya adalah Mereka mengatakan Bahawa Muhammad Pembohong Muhammad Penipu Kenapa Ketika Muhammad Berbicara tentang Wahyu Yang turun dari Allah kepada dia Yang dia Sampaikan secara Satu persatu Kepada para sahabat dia Itu bohong Kenapa Karena sesungguhnya Al-Quran sudah ada 200 tahun Artinya kedua-duanya Ada nilai Baik nilai positif Ataupun negatif Positifnya mereka Mempercayai Al-Quran Itu saja Tetapi negatifnya Mereka mencuci otak Kau muslimin Terkhusus orang-orang Islam yang belajar Kesana Dengan nalar logika Ketika teruji Secara ilmiah Ini Bapak Ibu Ingatkan kalimat ini Baik-baik Teruji secara ilmiah Hari ini Banyak hal-hal Yang tak bisa Dinalar oleh Akal itu Harus diuji Dengan ilmiah Kalau tak ilmiah Tak bisa masuk akal Tak usah diterima Tapi begitukah Itu cara mereka Untuk menggerogoti Nilai-nilai agama Jadi di dalam agama Kan banyak yang Tak sesuai dengan Nalar Di dalam agama Banyak yang Tak sejalan dengan Akal Salah satu Bantahan yang Paling unik itu Terhadap hal-hal Yang tidak masuk akal Dalam Islam itu Itu sangat unik Kata dia Ini dalam Bantahan Dalam Pertikaian Para Teologi Apa kata dia Salah satu Kebodohan Umat Islam itu Adalah Ketika dia Solat Kemudian dia Kentut Yang kentut Tempatnya berbeda Yang buduk Tempatnya beda Kata dia Duh Iya itu Itu kalau Dinalar dengan Akal Tak masuk Itu Bapak Ibu Kenapa Dia wuduk Sementara Yang kentutkan Pantatnya Kata dia Kenapa Yang dibasuh Muka Itu kalau Orang yang Tak mengerti Tak jadi Sehingga ada Pemahaman Kami tidak Wuduk Wuduk itu Salah Yang betul itu Apa mandi Karena semuanya Dapat basah Kata dia Termasuk Pantat-pantat Tadi Saya bilang Ini kacau Kalau ini memang Paham-paham Seperti ini Tapi memang ada Paham-paham Yang seperti ini Itu muncul Kenapa Karena menggunakan Akal tadi Rasionalisme Kelompok-kelompok Rasionalisme Yang ingin Selalu meninggikan Akal Dan ini sederhana Sehingga terjadi Perdebatan dalam Dunia teologi Untuk saling Menjatuhkan Antara satu Dengan yang lain Caranya begitu Sehingga ditanya Kepada umat muslim Mengapa Kalian Batal Lutuh Tapi yang Dibasuh Kalian Kentut Tapi yang Dibasuh Adalah Muka Tangan Kepala Tapi tidak Yang tempat Keluarnya Angin Ini Bapak Ibu Harus cari Jawabannya Sendiri Kalau dicari Jawabannya Tidak akan Ketemu Pak Sulit Mencarinya Nalar Logika itu Tidak akan Sampai Karena ini Yang disebut Dengan Ibadah Gairah Mahda Ibadah Ada dua Mahda dan Gairah Mahda Yang ini Yang harus kita Pahami Dipahami Secara nalar Logika Itu yang Sulit Ketika ayat Al-Quran Berbicara Tentang Kiamat Dinalar Dengan akal Tidak akan Sampai Orang Kiamatnya Belum Terjadi Coba Coba Ditanya Tentang Kiamat Kapan Kiamat Al-Quran Berbicara Tentang Kiamat Yang akan Datang Berarti Al-Quran Meramal Ini bahasanya Orang-orang Liberal itu Begitu Apa kata Orang Liberal itu Di dalam Al-Quran Kan ada Tentang Kiamat Berarti Allah Sudah Meramalkan Al-Quran Sudah Meramalkan Sesuatu Berarti Al-Quran Peramal Juga Itu Ini bahasa Kalau kita Tak tahu Jawabannya Agak sulit Menjawabnya Bapak-Ibu Sampai Disini Faham Ini yang disebut Dengan Mu'jizat Mu'jizat Itu yang Begini Sehingga Kalau kita Berbicara Kepada Mereka Tentang Mu'jizat Tak masuk Di akal Mereka Berbicara Tentang Mu'jizat Itu Tak Tak Masuk Sehingga Mereka Melihat Betapa Kuatnya Doktrin Islam Terhadap Umat Muslim Itu Kencang Sehingga Mereka Inginkan Doktrin Doktrin Seperti ini Berkurang Sedikit Demi Sedikit Sehingga Tak ada Lagi Orang-orang Yang Mendoktrinkan Islam Secara Nilai Tapi Cukup Doktrinkan Islam Tapi Kurang Pelakunya Itu Target Mereka Banyak Orang-orang Berbicara Tapi Tak Menjalankan Itu Target Mereka Baik Itu Nomor Delapan Nah Yang Sembilan Kita Bu Ya Hamka Islam Yang Masuk Ke Indonesia Ini Mesti Bahasa Ini Sudah Lama Disampaikan Bu Ya Hamka Islam Yang Masuk Ke Indonesia Bukanlah Asli Dari Arab Nah Ini Bahasanya Bu Ya Hamka Dalam Tulisan Kaum Sekuler Itu Beliau Kata Islam Yang Masuk Ke Indonesia Bukanlah Asli Dari Arab Melainkan Melalui India Dan Islam India Itulah Yang Sesuai Dengan Kepribadian Bangsa Indonesia Singkritisme Dan Mencocok Cocokkan Jadi Sekarang Ini Kan Pemahamannya Begitu Islam Nusantara Islam India Islam Arab Islam Mesir Ini Kalau Semuanya Punya Islam Masing-masing Mana Islam Yang Benar Islam Madinah Nanti Saudia Kami Kan Berbeda Juga Dari Madinah Kata Mekah Kami Islam Mekah Dan Islam Thailand Padahal Tak Begitu Ini Hanya Sebatas Pemahaman Yang Mereka Buat Jadi Konteks Islam Nusantara Islam Apapun Itulah Namanya Itu Sebenarnya Bagian Daripada Perbuatan Mereka Untuk Merusak Islam Jangan Pernah Terpedaya Ingat Itu Baik-baik Bapak Ibu Tapi Apapun Yang Bapak Ibu Lakukan Untuk Meninggikan Islam Itu Tetap Mereka Akan Terus Meredupkannya Sekalipun Benci Kata Allah Mereka Tetap Aku Akan Mempertahankan Islam Makanya Bahasa Ini Yang Kemudian Dipertahankan Ketika Raja Habasa Ingin Menghancurkan Kaabah Apa Kata Abdul Muttalib Singkat Jawaban Abdul Muttalib Kalau Kau Nak Hancurkan Kaabah Hancurkan Yang penting Kembalikan Dulu Kambing-kambingku Yang Diminta Abdul Muttalib Itu Cuma Kambing Biri-biri Dia Datang Abdul Muttalib Kepada Raja Habasa Sebagai Tokoh Yang Terkenal Ketika Itu Dia Datang Aku Cuma Mau Minta Kambing-kambingku Urusan Kalian Dengan Kaabah Uruslah Dia Punya Tuhan Sendiri Cuma Bayangkan Sampai Kaget Raja Habasa Itu Kata Raja Habasa Ini Orang Pemimpin Kau Aneh Kau Yang Dipaham Ada Kambing Dia Akhirnya Kambing-kambing Itu Dikembalikan Karena Memang Kesepakatannya Tidak Ada Penjarahan Tentang Itu Dia Cuma Pengen Ngancurkan Kaabah Tapi Ketika Dihancurkan Yang Jaga Ada Sama Islam Itu Begitu Orang Mungkin Bisa Menghancurkan Islam Tapi Islam Tetap Akses Tetap Ada Tidak Mungkin Hilang Di Belahan Sana Disini Hancur Di Belahan Sana Masih Ada Yang Baik Begitu Juga Al-Quran Tidak Akan Mungkin Begitu Saja Sirna Tidak Kata Allah Dalam Al-Quran Itu Ketika Allah Menciptakan Para-para Penghafal Al-Quran Dia Berarti Tandanya Allah Tidak Menginginkan Al-Quran Itu Hancur Artinya Apa Allah Munculkan Para Penghafal Al-Quran Hari Ini Sekian Banyak Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Dengan Metode Yang Berbagai Macam Meragam 6 Bulan 30 Juz 3 Bulan 30 Juz Di Tempat Ustaz Mustafa Tafakuh Itu Juga Di Beberapa Tempat Dengan Metode Yang Berbeda Artinya Semakin Banyak Penghafal Al-Quran Semakin Kuat Mereka Meredupkan Nilai Al-Quran Semakin Banyak Para Penghafal Al-Quran Yang Datang Dengan Gaya Yang Berbeda Artinya Apa Ketika Islam Mereka Seriusi Untuk Menghancurkan Dia Satu Sisi Allah Juga Kemudian Memunculkan Allah Tak Mungkin Tidur Allah Tak Mungkin Tidur Yang Dipahami Umat Hari Kalau Memang Tuhan Kalian Berkuasa Kenapa Tidak Menangkan Palestina Ini Bahasanya Dan Ini Perdebatan Yang Lama Ketika Gejolak Palestina Yang Dulu Sampai Berani Orang Mengatakan Demikian Kalau Memang Tuhan Kalian Berkuasa Kenapa Tidak Menangkan Palestina Kalau Betul Palestina Itu Tempat Suci Kenapa Tidak Dimenangkan Ini Bahasa Tapi Satu Sisi Mereka Lupa Sampai Hari Ini Mereka Tak Berhasil Menaklukkan Palestina Tersebut Sampai Hari Ini Mereka Belum Berhasil Menaklukkan Baitul Maqdis Coba Bayangkan Yang Harapan Mereka Itu Itu Harapan Mereka Itu Cuma Baitul Maqdis Itu Dan Yang Dipertahankan Oleh Orang Orang Palestina Cuma Baitul Maqdis Bukan Yang Lain Kalau Lainan Bila Tapi Baitul Maqdis Mereka Pertahankan Baik Jadi Bahasa Merubah Tadi Tentang Adanya Islam Islam Yang Lain Akhirnya Muncul Hari Ini Bapak Ibu Pemahaman Islam Timur Islam Barat Islam Nusantara Di Tengah Tengah Tidak Timur Tidak Barat Bapak Ibu Gejolak Timur Barat Itu Dari Dulu Ketika Baik Perang Salib Perang Dunia Kedua Itu Gejolak Yang Tidak Pernah Bisa Kita Hindari Memang Perang Timur Dan Barat Itu Dari Dulu Yang Timur Ini Dianggap Sebenarnya Tidak Ada Penganggapan Diri Lebih Baik Tapi Orang Barat Menganggap Timur Itu Tempat Sakral Sehingga Bermunculan Ilmuan Renaissance Misalkan Tapi Kemudian Menjadi Masalah Bagi Barat Barat Tidak Mau Terima Sehingga Oleh Barat Itu Mereka Buat Bahwa Timur Itu Peradaban Timur Itu Pada Hakikatnya Bukan Peradaban Islam Tapi Itu Peradaban Yunani Yang Diislamkan Coba Bayangkan Sampai Segitunya Saking Seriusnya Ingin Menghancurkan Kita Begitu Nah Kita Yang Dihancurkan Yang Serius Mereka Menghancurkan Kita Kita Yang Dihancurkan Enjoy Enjoy Aja Karena Tak Nampak Karena Tidak Perang Senjata Tapi Kita Dengan Santainya Masih Bisa Menikmati Kalau Bapak Ibu Melihat Gejolak Itu Secara Skala Besar Kita Tidak Bisa Bersantai Itu Tidak Bisa Itu Kata Guru Saya Sedetik Pun Orang Orang Di Palestina Itu Itu Tidak Bisa Untuk Mencari Tempat Untuk Tidur Nyaman Itu Tidak Bisa Kenapa Mereka Harus Berjuang Mempertahankan Akidah Mereka Yang Mereka Pertahankan Rumah Mereka Yang Mereka Pertahankan Kehormatan Mereka Yang Dipertahankan Bayangkan Bapak Ibu Ketika Perang Badar Perang Uhud Hanya Untuk Mempertahankan Kehormatan Islam Kalau Kalah Badar Kalah Kalau Kalah Uhud Habis Cuma Itu Yang Dipertahankan Tapi Bayangkan Ketika Pada Kondisi Yang Genting Sedemikian Itu Masih Muncul Manusia Manusia Rela Mati Demi Agama Cuma Bayangkan Yang Harus Kita Petik Dari Mereka Begitu Betapa Kuatnya Perjuangan Mereka Mempertahankan Kehormatan Agama Kehormatan Tempat Tinggal Mereka Rumah Ibadah Mereka Betul Magdis Yang Juga Punya Kita Bukan Punya Mereka Kita Mereka Pertahankan Sampai Tetes Darah Terakhir Yang Di Belahan Lain Masih Banyak Yang Mohon Maaf Menjatuhkan Nilai Islam Umat Muslim Maka Satu Sisi Kita Perlu Memahami Konteks Itu Kita Berjuang Hari Ini Kita Berjuang Betul Berjuang Sekulerisme Itu Tidak Akan Berhenti Sampai Betul Kita Mau Mengikuti Mereka Dan Akhirnya Kita Jadi Budak Mereka Kita Jadi Budak Mereka Ketergantungan Kita Dengan Mereka Apa Yang Terjadi Dengan Turki Sudah Harusnya Menjadi Persoalan Bagi Kita Apa Yang Terjadi Dengan Singapura Harusnya Kita Bisa Perhatikan Itu Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Disitu Mereka Menginginkannya Kita Ikut Mereka Nanti Tidak Ada Lagi Orang Ibu Yang Pokoknya Kami Muslim Mau Kami Pakai Kerudung Tidak Terserahlah Tengok Arab Sudah Joget Ketinjak Ketinjak Dia Sudah Sudah Senang Mereka Kami Lepas Dari Kongkongan Itu Bahasanya Mereka Kami Lepas Dari Kongkongan Berarti Selama Mereka Di Penjara Artinya Apa Yang Mereka Maksud Kami Lepas Kongkongan Pemikiran Kami Jadi Ketika Pemikiran Mereka Sudah Terbuka Bebas Wah Mereka Bahagianya Itu Rasanya Nikmat Sekali Bayangkan Bapak Ibu Jadi Mereka Sudah Mulai Berbuat Sebebas Sedemikian Rupa Kesepuluh Kata Boyah Hamka Di Sekolah Sekolah Ini Agak Menyinggung Sikit Di Sekolah Sekolah Katolik Sekarang Diadakan Mata Pelajaran Sejarah Yang Memuji Kedatangan Belanda Menaklukkan Aceh Sebab Orang Aceh Itu Fanatik Jasa Pendeta Tenu Iza Tenu Dan Ferbak Lebih Ditonjolkan Dan Dalam Mengajarkan Sejarah Kekejaman Portugis Di Maluku Peperangan Sultan Khairun Dengan Portugis Dan Pengkhianatan Gubernur Portugis Pendeknya Usaha Memutar Balikkan Sejarah Indonesia Dalam Buku-buku Pelajaran Nasrani Telah Dimulai Lebih Hebat Setelah Indonesia Merdeka Tidak Usah Jauh Itu Bapak Ibu Saya Pernah Buku Itu Kesini Judul Bukunya Distorsi Sejarah Yang Dilakukan Oleh Kaum Yahudi Jadi Pemutar Balikan Sejarah Sudah Terasa Seperti Yang Pernah Kita Sampaikan Beberapa Poin Itu Tentang Sejarah Yang Diputar Balikan Itu Adalah Masalah Penjarahan Bukan Bukan Penjara Penjarahan Penjarahan Barang 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 Atau Yang Disebut Dengan Apa Namanya Mereka Datang Ke Penjara Belanda Datang Kesini Mengambil Rempah Rempah Itu Sejarah Yang Paling Kolot Mereka Datang Kesini Cuma Mengambil Rempah Rempah Itu Memang Sejarah Yang Salah Dan Diajarkan Tapi Pada Hakikatnya Tidak Begitu Banyak Dalam Sejarah Kebudayaan Islam Banyak Yang Tidak Lengkap Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Sehingga Memang Mohon Maaf Ketika Itu Yang Terjadi Kita Mengikuti Karena Mungkin Dulu Banyak Yang Tidak Mengerti Sehingga Ketika Mereka Tidak Paham Bahwa Tujuan Mereka Adalah Agama Itu Menjadi Poin Penting Bagi Kita Ketidak Mengetah Pengetahuan Kita Yang Kurang Sehingga Mereka Tujuannya Dapat Agama Dapat Semuanya Dapat Sehingga Rempah Rempah Dia Dapat Kemudian Emas Dapat Kemudian Agamanya Pun Dapat Habis Terus Apa yang Tersisa Untuk Kita Perjuangan Hari Ini Perjuangan Maka Tak Salah Ketika Kita Mengatakan Umar Pernah Mengatakan Dalam Hadis Zalatul Alib Islam Itu Akan Dihancurkan Oleh Tiga Perkara Zalatul Alim Tergelincirnya Orang Alim Ketergelinciran Orang Alim Itu Itu Bisa Kita Maknai Bapak Ibu Apa yang Maksud Dengan Ketergelinciran Orang Alim Ya Tergelincir Karena Bukan Hanya Lidah Hawa Nafsu Kalau Satu M Itu Kecil Tapi Kalau Satu T Itu Bisa Beli Apapun Jangankan Donat Lebih Dari Donat Pun Bisa Dibeli Satu T Ya Mungkin Kalau Cuman Satu Sekian Milyar Satu Milyar Sudah Banyak Yang Tertipu Apa Lagi Satu Triliun Artinya Apa Mereka Datangkan Itu Cara Mereka Begitu Mereka Beli Ulama Kita Dengan Itu Sehingga Ketika Mohon Maaf Ketika Itu Sudah Mereka Dapatkan Habis Di Sekitar Kemal Atatur Bukan Tidak Ada Orang Alim Ada Banyak Di Sekitar Kemal Atatur Tapi Mengapa Mereka Tak Mampu Merubah Itu Ya Kenapa Kemal Diam 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 Kejadian Itu Serupa Bapak Ibu Ketika Raja Romawi Mengatakan Kalau Kalian Pengen Aman Kalau Gereja Gereja Pengen Aman Ikuti Perkataan Saya Apa Yang Terjadi Kalau Pengen Aman Kalau Tak Aman Kami Tutup Pilih Mana Pilih Aman Dan Itu Terjadi Oleh Paulus Enam Disampaikan Sama Bapak Ibu Hari Ini Begitu Kalian Mau Diam Bapak Tidak Sehingga Muncul Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Orang Terhadap Ulama Muncul Sehingga Muncul Persepsi Sehingga Muncul Pula Tutup Majlis Ulama Indonesia Betul Ya Bapak Ibu Mereka Tak Percaya Lagi Dengan Majlis Ulama Mereka Anggap Majlis Ulama Indonesia Ini Dan Lain Sebagainya Dengan Citra Yang Buruk Sehingga Muncul Kelompok Kelompok Yang Ingin Mengacahkan Tutup Majlis Ulama Indonesia Coba Bayangkan Sampai Mereka Serius Sekali Untuk Menghancurkan Kita Sampai Majlis Ulama Pun Ingin Mereka Yang Meminta Siapa Bukan Muslim Orang Islam Itu Sendiri Yang Meminta Orang Islam Itu Baik Bapak Ibu Sekali Yang Berbahagia Sampai Disini Pahami Keseriusan Mereka Dalam Menghancurkan Kita Sekarang Sudah Mereka Pegang Semua Pendidikan Mereka Sudah Masuk Di Kementerian Agama Mereka Sudah Masuk Dua Poin Pendidikan Dan Kementerian Agama Mereka Sudah Masuk Tergantung Sekarang Pemangku Kebijakan Kalau Pemangku Kebijakan Sudah Dimasuki Dan Sipi Dan Disisipi Selesailah Maka Hari ini Kita Ambil Contoh Misalkan Satu Daerah Yang Mempertahankan Nilai Nilai Keislaman Dengan Memberikan Kebijakan Kebijakan Yang Baik Pokoknya Kami Punya Kebijakan Yang Islami Misalkan Itu Mesti Jadi Musuh Itu Mesti Jadi Musuh Kenapa Kenapa Kita Suka Ketika Satu Daerah Memunculkan Kebijakan Yang Pro Dengan Agama Oh Itu Diperangi Kenapa Kok Diperangi Oh Itu Meruntuhkan Meruntuhkan Program Program Tadi Di sini Faham Baik Nah Yang pertama Virus Yang kemarin Kita Sampaikan Liberalisme Sudah Sekulerisme Sudah Dan Yang terakhir Itu Ada Virus Pluralisme Ini Yang Lebih Berbahaya Lagi Pluralisme Apa Virus Pluralisme Tadi Plural Kita Semua Agama Ada Buddha Hindu Kristen Buddha Hindu Kristen Konfucu Bahai Dan lain sebagainya Islam Ada 6 Apa Kata mereka Yang disebut Pluralisme Itu Kalau Plural Saja Kita Dituntut Untuk Membenarkan Kita Dituntut Mengakui Keberadaan Agama Agama Ini Itu Tak Salah Karena Memang Keberadaannya Secara Undang Undang Terukur Ada Tetapi Pemahaman Di balik Plural Itu Bukan Itu Yang Dimaksud Dari Plural Itu Pluralisme Mengakui Kebenaran Agama Agama Yang Lain Itu Yang Bermasalah Hari Ini Pirus Penyatuan Umat Itu Dengan Begitu Dengan Dalih Yang Sesungguhnya Akhirnya Pluralisme Itu Dalihnya Toleransi Sampai Sini Pahami Itulah Muncul Pemahaman Demo Sorry Moderasi Agama Nah Itu Ibu Pasti Paham Karena Kemenak Yang Punya Kegiatan Itu Moderasi Beragama Modernisasi Juga Begitu Jadi Bapak Ibu Tapi Ini Agak Apa Sikit Jadi Suatu Ketika Saya Ngisi Acara Moderasi Agama Di Salah Satu Universitas Di Riau Ini Jadi Ketika Sedang Mengisi Dan Itu Sedang Ramai Ramainya Moderasi Agama Moderasi Beragama Jadi Ketika Sedang Mengisi Seminar Itu Dia Ada Dua Golongan Dua Kelompok Kelompok Pertama Selesai Ketika Kelompok Yang Kedua Itu Panitianya Datang Apakah Panitianya Pak Ustadz Jangan Keras Keras Ya Loh Saya Tengah Kenapa Pak Saya Bila Loh Ini kan Kita harus Sampaikan Saya Bila Ya Tapi Jangan Keras Kenapa Yang Mau Sudah Polisi Pak Oh Gitu Tapi Karena Sudah Terlanjur Naik Apanya Ya Sampaikanlah Akhirnya Panitianya Kena tegur Itu Dia Jadi Jadi Pemahaman Moderasi Beragama Itu Pemahaman Yang Yang Memang Dibangun Oleh Mereka Dalam Konsep Penyatuan Umat Jadi Kita Dituntut Untuk Bisa Bersatu Ya Tak ada Masalah Islam Juga Tidak Pernah Menolak Untuk Bersatu Tapi Yang Dalam Sejarah Yang Mengkhianat Siapa Perjanjian Hudaibiyah Jelas Yang Mengkhianati Siapa Piagam Madinah Yang Sampai Saat Ini Tertulis Secara Resmi Yang Mengkhianati Siapa Sampai Bani Tamim Diusir Oleh Nabi Dari Madinah Kenapa Diusir Dari Madinah Karena Mereka Berkhianat Yang Melakukan Kerusakan Mereka Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Mereka Hari Ini Itu Sudah Dilakukan Pada Masa Nabi Masih Hidup Cabayangkan Dari Rumah Ke rumah Ketok Pintu Muhammad Itu Penipu Ayo Kita Kembali Kepada Agama Nenek Moyang Kita Agama Itu Lebih Benar Itu Yang Mereka Lakukan Ketika Nabi Muhammad Masih Hidup Apalagi Nabi Muhammad Sekarang Sudah Tiada Lebih Daripada Itu Mereka Lakukan Sehingga Memang Mereka Tidak Suka Kebencian Kaum Munafik Terhadap Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Pada masa Hidupnya Nabi Yang Disebut Ketika Itu Dengan Kaum Munafik Yasrib Itu Itu Jelas Mereka Tak Pernah Suka Dengan Nabi Karena Mereka Salah Satu Penyebabnya Adalah Mereka Tidak Terima Nabi Datang Kesitu Itu Yang Kedua Mesti Agama Menenek Mereka Tersingkirkan Yang Ketiga Yang Paling Unik Lagi Jabatan Mereka Mesti Jadi Taruhan Artinya Apa Kekuasaan Sama Hari Ini Begitu Hari Ini Begitu Kondisi Kita Hari Ini Itu Digrogoti Oleh Sekian Banyak Orang Yang Menginginkan Persatuan Dengan Dali Toleransi Apa Maksudnya Toleransi Kita Harus Bersatu Harus Bisa Memahami Harus Bisa Membuat Satu Konsep Yang Semua Orang Bisa Bergandeng Tangan Lihat Bapak Ibu Di Televisi Habib Ja'far Menggandeng Itu Di Televisi Ditontonkan Di Penumum Ya Tak Ada Masalah Karena Bergandeng Tangan Itu Yang Penting Laki-laki Dengan Laki-laki Asalkan Laki-laki Dengan Perempuan Tapi Apa Misi Di Belakang Itu Yang Harus Kita Pahami Misi Daripada Belakang Itu Sampai Penyatuan Penyatuan Itu Itu Adalah Cara Mereka Yang Paling Tinggi Dengan Sekian Banyak Metode Yang Mereka Buat Untuk Menyatukan Kita Semua Agar Mohon Maaf Endingnya Adalah Kita Mengakui Kebenaran Itu Dengan Bahasa Apa Semua Agama Itu Sama Mencari Tuhan Yang Satu Hanya Saja Jalan Menuju Tuhan Yang Satu Itu Berbeda Beda Artinya Apa Kita Akan Mengajarkan Kebenaran Kebenaran Agama Yang Lain Sehingga Apa Yang Terjadi Sama Sama Masuk Surga Meskipun Berbeda Agama Sampai Sini Pahami Masa Begitu Ya Begitulah Keadaannya Ya Beberapa Ibu Jadi Para Penggiat Penggiat Yang Melawan Arus Liberalisme Sekulerisme Pluralisme Keliling Tapi Apa Yang Terjadi Bersikeras Untuk Merubah Ya Memang Harus Dengan Sabar Keliling Untuk Merubah Pemahaman Pemahaman Demikian Karena Pada Hakikatnya Pemahaman Itu Salah Tidak Benar Mau Tidak Mau Di dalam Agama Kita Mau Tidak Mau Inna Dina Indallahil Islam Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakumul Islam Adi Jangan Dirubah Sejarah Salah Satu Ketertipuan Kita Dalam Sejarah Agama Nabi Isa Apa Hari Ini Kita Tahu Islam Dulu Kita Tahu Nasrani Isa Orang Zaman Dulu Ngertinya Isa Itu Agamanya Nasrani Majusi Yahudi Itu agama Yang punya Nabi Masing-masing Artinya Apa Nabi-Nabi Itu Beragamakan Sesuai Dengan Porsi Mereka Ada yang Bilang Yahudi Majusi Nasrani Salah Itu Kesalahan Yang Paling Fatal Ternyata Semua Nabi Itu Beragama Islam Baru Tahu Sekarang Ini Baru Baru Ini Dulu Dulu Kita Tak Paham Artinya Distorsi Sejarah Yang Dilakukan Oleh Kaum Israel Yahudi Dan Pembodohan Sejarah Itu Sudah Terjadi Makanya Bahasanya Distorsi Sejarah Oleh Kaum Yahudi Dan Itu Betul Bapak Ibu Jangan Salah Ternyata Mereka Masuk Dalam Segala Lini Saya Punya Buku Sejarah Itu Al-Bidayah Wa-Nihayah Kalau Saya Tak Salah Pengarang Ibnu Kathir Dalam Kitab Itu Bapak Ibu Ada Orientalis Juga Yang Mengkritik Buku Tersebut Namanya Monggo Meriwot Judul Bukunya Kalau Saya Tak Salah Itu Kejayaan Islam Beliau Mengkritik Sejarah Sejarah Islam Yang Dikritik Sejarah Islam Orientalis Mengkritik Sejarah Islam Pertanyaannya Adalah Kemana Ilmuwan Muslim Sehingga Mohon Maaf Apa Hasil Penelitian Mereka Hasil Penelitian Mereka Mengatakan Banyak Sekali Pengaruh Israel Yang Terjadi Dalam Cerita Cerita Sejarah Terkhusus Sejarah Sejarah Islam Dan Itu Mereka Lakukan Betul Atau Betul Itu Kita Lihat Beberapa Sejarah Selama Ini Kita Faham Nabi 25 Selama Ini Kita Faham Malaikat Berapa Malaikat Maut Itu Siapa Namanya Israel Israel Itu Tidak Pernah Ada Dalam Sejarah Nama Malaikatnya Cuman Maut Tak Ada Dalam Sejarah Baik Hadis Satupun Al-Quran Mengatakan Malaikat Maut Itu Namanya Israel Tak Ada Tak Ada Bahkan Mohon Maaf Nama Isteri Nabi Yusuf Siapa Zulaikha Tak Ada Referensi Yang Sahih Mengatakan Isteri Nabi Zulaikha Yang Cantik Itu Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Wanita Salehah Dalam Hadis Nabi Pernah Ditemukan Kalimat Itu Dan Saya punya Buku Itu Judulnya Israeliat Sekian Banyak Cerita Cerita Israel Yang Berada Dalam Buku Buku Kita Jadi Begitu Cara Mereka Mereka Apakan Orang-orang Muslim Yang Belajar Mereka Bayar Untuk Merusak Kita Masuk Dalam Nilai Nilai Itu Maka Mohon Maaf Hari Ini Kalau Kita Baca Buku Harus Hati-hati Tengok Percetakannya Kalau Tidak Kita Tertipu Tertipu Banyak Sekali Kita Tertipu Ini Penting Bapak Ibu Untuk Kita Fahami Sampai Disini Fahami Bapak Ibu Sebelum Kita Tutup Bapak Ibu Ada Pertanyaan Tidak Ada Pas Ibu Senang Kalilah Silahkan Silahkan Bapak 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 Yang paling Sedihkan Yang paling Sedihkan Sampai Kepada Sisu Sisu Bapak Cukup Bapak 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 Jadi Memang Ya Proyek Kalau Bahasa Lainnya Proyek Saya sudah Punya Bukunya Yang Kementerian Agama Sebenarnya Ada Dua Ibu Bukan Hanya Modernisasi Tapi Moderasi Moderasi Dan Modernisasi Dua-duanya Ada Yang ada Bukunya Moderasi Agama Jadi Memang Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Sekarang Perannya Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Guru Ini Besar Kalau Di Pesantren Ya Ada Juga Tapi Memang Agak Sedikit Terjaga Yang Berat Ini Adalah Di Sekolah Sekolah Umum Jadi Peran Bapak Ibu Guru Semua Itu Sangat Penting Kalau Kalau Ada Salah Sampaikan Ini Yang Salah Ini Begini Bapak Ibu Yang Yang Kita Pentingkan Dalam Sorry Maaf Sorry Bukunya Pendidikan Agama Islam Pernah Bapak Ibu Dapat Pendidikan Agama Islam Sekarang Kan Begitu Pendidikan Agama Islam PAI Perhatikan Betul Betul Pelajaran Yang Ada Di Pendidikan Agama Islam Yang Salah Mohon Maaf Ini Saya Dapatkan Bapak Ibu Saya Dapatkan Dua Bulan Yang Lalu Ada Sekolah Salah Satu Sekolah Disini Itu WA Saya WA Apa WA Ustaz Tolong Cari Jawaban Ini Dia Tiga Yang Ditanyakan Itu Mohon Maaf Ternyata Di antara Tiga Ini Di antara Tiga Ini Ada Satu Yang Terindikasi Syiah Bapak Ibu Boleh Tanya Di mana Meninggalnya Ali Bin Abi Talib Pertanyaan Tidak Usah Dijawab Sekarang Pulang Ke rumah Cari Jawaban Itu Nanti Bapak Ibu Akan Temukan Dua Jawaban Setidaknya Di mana Meninggalnya Ali Bin Abi Talib Cari Di antara Kedua Itu Mana Yang Syiah Salah Satu Agama Islam Sejarah Kebudayaan Islam Hati-hati Dan saya Jawab Saya cari Di buku Itu Tidak Ada Tapi saya Coba Cek Di buku Syiah Ada Dalam Pemahaman Syiah Itu Jawabannya Itu Saya bilang Wah Ini Unik Jadi Syiah Itu Sangat Serius Jadi Mohon maaf Bapak Ibu Itu Pemahaman Ini Judul Bukunya Tafsir Sesat Karangan Fahmi Salim Fahmi Salim Ini Kalau Tak Salah Kakak Kelasnya Ustadz Abdus Somad Di Mesir Membimbing Umat Mengawal Akidah Distorsi Syiah Dibalik Ajakan Persatuan Nah Ini Kejadian Hari Ini Sudah Kelihatan Bapak Ibu Syiah Itu Serius Dan Itu Mohon maaf Tiga Pertanyaan Salah Satu Di antara Tiga Pertanyaan Terindikasi Syiah Terindikasi Syiah Meskipun Kami Mendapatkan Kebenaran Sejarah Itu Di Dalam Buku Syiah Saya Tak Katakan Mutlak Itu Syiah Tapi Saya Katakan Terindikasi Syiah So Bayangkan Artinya Bapak Ibu Hari Ini Perlu Pintar Termasuk Guru Guru Ya Tak Hanya Guru Guru Di Rumah Mohon maaf Di Rumah Juga Bentik Makanya Hari Ini Berat Pekerjaan Ibu Ibu Yang Baru Menikah Ini Berat Harus Belajar Harus Mengerti Rusaknya Pak Akidah Pak Rusaknya Itu Akidah Bukan Yang lain Tapi Tidak Mendinglah Daripada Rusak Akhlak Ia Tidak Bisa Juga Jangan Ada Mending Kalau Rusak Tidak Tidak Bapak Ibu Ini Bahasa Bahasa Yang muncul Mending Daripada Rusak Akidah Tidak Baik Saya kira Tidak Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Karena Ini Pertanyaan Berat Pusat Yang Perlu Pencerahan Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Cukup Baik Kalau Cukup Kita Berdoa Kepada Allah Oh Ada Gimana Ibu Betul Bagaimana Caranya Itu Kami Tidak Bisa Ngapa Ngapain Memang Betul Itu Memang Benar Karena Itu Semua Maaf Sekarang Ada Model Lain Artinya Cara Melawat Ada Apa Cara Melawat Satu Sisi Itu Masuk Ibu Ibu Perlu Memberikan Pengetahuan Di Sisi Yang Lain Di Sisi Yang Lain Oh Ini Penting Penting Memang Betul Kata Ibu Itu Tadi Memang Betul Tapi Satu Sisi Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Buru Perlu Memberikan Perhatian Dan Pencerahan Pada Sisi Yang Lain Di Luar Konsep Struktural Tadi Jadi Secara Formal Silahkan Non Formal Masukkan Bapak Ibu Sampaikan Tak Ada Masalah Sampaikan Harus Harus Contohnya Dalam Buku Sejarah Itu Malaikat Itu Ada Berapa Malaikat Ada Berapa Bapak Ibu Nama Nama Malaikat Ada Sepuluh Betul Nah Sampaikan Yang Benar Nama Malaikat Itu Dalam Hadis Nabi Tidak Sepuluh Banyak Yang Tahu Caranya Adalah Cari Tahu Nama Nama Nabi 25 Salah Nabi Itu Ribuan Yang Benar Sampaikan Dalam Hadis Nabi Ribuan Bukan Cuman 25 Sampai Sini Faham Baik Ini Salah Satu Cara Untuk Merubah Yang Salah Salah Lain Waktu Mudah Mudahan Ada Manfaat Bagi kita Semua Kita Berroa Kepada Allah A'udhu A'udhu Rahman Rahim Allah Allah Maghfir Lana Dunubana Wa Kaffir An Sayyiatina Wat Tawfana Ma'al Abrar Rabbana Srif An Azaba Jahannam In Azab Hakan Garama In Naha Saat Musta Kharra Wa Muqama Allahum Mansur Nassar Dina Wakhdul Man Khadal Muslimin Allahum Mansur Ikhwan Nal Mujahidina Fee Falestine Fee Ghaza Fee Kulli Makan Allahum Dammir Yahud Allahum Tanfa'una Fiddini Wadduni Walakhira Allahumma Faqihna Fiddini Wa Allimna Ta'wil Allahumma Faqihna Fiddini Wa Allimna Ta'wil Allahumma Jعل Tajemwana Tajemwana Marhumah Wajjal Tafaruqana Min Ba'dih Tafaruqan Ma'asumah Rabbana Aatina Fiddini Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh